Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam perjalanan hidup ini ada kata bijak yang patut kita renungkan dari Imam Ali bin Abi Talib Janganlah kamu menjadi hamba dunia karena Allah menciptakanmu bukan untuk itu Kata-kata ini adalah panggilan untuk merenungkan makna yang lebih dalam dibalik rutinitas kita yang sibuk Mereka mengajak kita untuk mengangkat pandangan kita di luar kekayaan materi, popularitas, dan kesenangan sesaat Namun, bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita? Pertama, kata bijak ini mengajak kita untuk menemukan kedalaman dalam kehidupan Kita tidak hanya diciptakan untuk bekerja dan mengumpulkan harta benda Demensi spiritual yang harus dijelajahi Dimana kita bisa merenung, berdoa, dan terhubung dengan yang maha kuasa Kedua, kita diajak untuk menempatkan nilai-nilai moral dan etika di puncak prioritas Kejujuran, keadilan, dan kasih sayang adalah kompas dalam mengambil keputusan Dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai ini, kita mencerminkan tujuan sejati penciptaan kita oleh Allah SWT Ketiga, harta dan kekayaan seharusnya bukan tujuan utama Mereka adalah alat yang dapat digunakan untuk kebaikan Bagaimana kita mengelolanya dan bagaimana kita berkontribusi kepada orang lain adalah cermin Dari bagaimana kita memahami makna sejati penciptaan kita Keempat, adalah tentang menemukan keseimbangan Sementara kita menjalani kewajiban dunia, kita tidak boleh melupakan kewajiban kita pada dimensi spiritual Merenung, beribadah, dan menjaga hubungan yang kuat dengan Allah adalah inti dari pesan ini Kelima, berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama adalah jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang pesan ini Tindakan baik kita adalah wujud nyata dari nilai-nilai spiritual yang kita anun Lalu yang keenam, selalu terus belajar Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan dunia, tetapi juga tentang pengetahuan rohani dan etika Belajar adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam Dan terakhir, persiapkan diri untuk akhirat Akhirat adalah tujuan akhir dalam Islam Dengan beribadah, merenungkan dosa, dan berharap kepada rahmat Allah Kita dapat merencanakan masa depan yang lebih baik di dunia yang akan datang Dengan menginternalisasi pesan ini, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna, lebih mendalam, dan lebih berarti Ini adalah undangan untuk mengarahkan langkah-langkah kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan hubungan kita dengan yang maha kuasa Ingatlah, kita adalah lebih dari sekedar makhluk dunia yang sibuk mencari kepuasan jangka pendek Kita adalah bagian dari rencana besar Allah, dan dalam setiap tindakan kita, kita dapat mencapai kebahagiaan yang kekal Teruslah memeriksa diri anda dan bertanya, bagaimana saya dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan bermanfaat Pesan dari Imam Ali bin Abi Talib adalah panduan yang bijaksana untuk perjalanan hidup kita Teruslah merenungkan dan mengintegrasikannya dalam setiap aspek kehidupan anda Dengan begitu, kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan lebih damai Terima kasih telah menonton!